Nas Indonesia besok menggelar pertandingan uji coba melawan Tanzania sebelum menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam latihan kemarin, sejumlah pemain seperti Pratama Arhan telah mulai ikut berlatih. Sejumlah pemain yang menjadi andalan pelatih tim Nasheen Taeyong seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, kemudian Rafael Strike telah ikut berlatih. Tanzania merupakan tim yang memiliki peringkat FIFA 119 atau di atas Indonesia yang berada dalam posisi 134. Dalam latihan tampak juga Calvin Verdong, pemain yang saat ini masih menjalani proses naturalisasi. Pemain yang merumput di Liga Belanda ini terlihat mengikuti latihan ringan bersama pemain tim Nas lainnya. Menurut rencana pada Senin pekan depan, proses naturalisasi akan dilakukan di Komisi 3 dan 10 DPR RI. Dalam laga uji coba besok, pelatih tim Nas Indonesia Shin Taeyong akan memanggil Malik Risaldi, pemain sayap yang bermain untuk Madura United. Malik akan mengisi posisi yang ditinggalkan Yance Sayuri karena mengalami cedera. Sementara itu, tiga pemain yang memperkuat lini belakang tim Nas yakni Jordi Ahmad, Jay Izzes dan Justin Hapner kemungkinan tidak akan diturunkan karena hingga Jumat kemarin masih belum tiba di Jakarta. Insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan. Tadi disepakati kita akan pulangkan dan kita akan panggil Malik Risaldi ya dari Madura United dan juga kita akan panggil Nadio. Sejumlah nama seperti Pratama Arhan dan Asnawi tetap masih menjadi pilihan utama pelatih Shin Taeyong. Sementara di lini tengah, Shin akan mengandalkan Tom Hei, Ivar Jandar, Rick Kambuaya dan Marcelino Ferdinand. Kita coba cek lini depan. Nama Egi dan Rafael Strike kemungkinan akan tetap menjadi pilihan pelatih Shin Taeyong di laga nanti melawan Irak dan Filipina. Pemain-pemain tim Nas sejauh ini optimistis di pertandingan Irak mereka akan bisa membalas kekalahan 1-5 dari Irak. Kami ulas soal pertandingan uji coba tim Nas Indonesia melawan Tanzania dan pertandingan pertama kualifikasi. Piala Dunia 2026 melawan Irak nanti. Kami akan bahas ini bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji Pak. Sumarji selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, selamat malam. Terima kasih seluruh yang sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Kalau untuk persiapan tim Nas secara fisik dan mental untuk pertandingan besok melawan Tanzania gimana Pak? Pak, Alhamdulillah jadi kalau anak-anak ya untuk pertandingan besok melawan Tanzania semuanya kondisinya dalam keadaan yang cukup baik ya. Hari ini juga kita official training baru selesai semua pemain kondisinya sangat baik. Ada juga tambahan pemain yang baru bergabung yang kemarin baru datang ada Jordi terus hari ini juga gabung Malik ya Malik Risaldi dari Madure United. Semuanya secara umum secara keseluruhan kondisi pemain semuanya baik-baik. Oke, tapi kalau melihat lawan besok adalah Tanzania yang secara tahun ke tahun dari peringkat FIFA naik terus dari peringkat 135 tahun 2020, sekarang peringkat 119 dari Tim Nas sendiri. Ada concern sendiri tentang lawan yang akan dihadapi besok ini? Besok itu kebetulan kita ubah yang tadinya friendly match yang ada poin. Mengingat Code Cintayong menginginkan supaya bisa memainkan pergantian pemain secara keseluruhan lebih banyak, maka kita mengajukan ke FIFA dan kemarin sudah disetujui bahwa untuk pertandingan besok itu tidak ada poin. Artinya dengan bisa memainkan pemain pengganti lebih, semua 12 orang, tentu ini kan bisa memainkan semua pemain yang ada. Sehingga bisa dicoba semua dan dari situ nanti baru bisa akan kita lihat secara keseluruhan kualitas dan kekompakan serta kemistri dari para pemain semuanya. Tapi kalau melihat profil dari klub Tanzania ini sendiri yang peringkatnya naik terus, ada ketakutan tersendiri atau ada concern sendiri juga dari Tim Nas untuk mengukur statistik atau strategi yang bakal dipakai nantinya? Nah gini, jadi seperti tadi di awal saya sampaikan, karena pertandingan ini kan memang tidak ada poin, sehingga kami tidak menargetkan harus menang gitu, harus menang. Jadi soal menang kalah itu kan nomor sekian, karena tidak ada target, sehingga yang kita utamakan adalah bisa memainkan pemain semua yang ada, kecuali Verdong ya, kecuali Verdong. Sehingga kita bisa tahu, seperti yang saya sampaikan, kita tahu selama berlatih, bergabung, kemistrinya bagaimana, kualitas pribadinya, kualitas masing-masing pemain seperti apa. Nah itulah yang kita harapkan besok itu bisa tahu, sehingga ketika melawan era kita sudah tahu si A, si B, si C yang akan dilenapkan, seperti itu. Oke, apalagi dari Coach Sintayun juga sempat bilang, dua fokusnya sekarang masalah peningkatan performa dan juga fisik pemain itu tadi ya Pak ya? Betul, betul, betul. Itu tadi. Kualitas pribadi masing-masing itulah yang kita harapkan besok bisa tahu, seperti itu. Oke, tapi dengan catatan Jay Isis kemungkinan nggak bisa gabung, Justin Hapner juga demikian, bakal gimana nih performa tim kita bakal bagaimana dan siasatnya bakal dimainkan bagaimana kemudian? Gini, gini, gini. Kalau Justin, nanti jam 7 sudah datang, tadi berangkat dari Jepang itu kalau nggak salah jam 10 pagi kalau nggak salah. Nanti sore ini datang, otomatis besok sudah bisa bergabung dengan tim. Sementara kalau Jay kan kita siapkan tiket tanggal 4 ya, mungkin tanggal 5 baru sampai dan itu pun juga nanti kita akan melihat kondisinya seperti apa. Seperti itu. Oke, kalau mengukur lagi dengan pertandingan sebelumnya, karena kan kita prestasi cukup luar biasa ya Pak, di luar ekspektasi itu tadi. Jadi secara mental pemain kita masih ada optimismenya dan gimana cara bisa memastikan bahwa ya biarkan pertandingan sebelumnya menjadi cerita kita yang sebelumnya dan kita menghadapi tantangan yang ke depan ini bisa harus lebih fokus dan lebih maksimal lagi. Gimana cara membangun mental teman-teman kita ini? Jadi begini, kita harus tahu bahwa yang kita hadapi Irak dan ini adalah home loh, ingat loh ya. Berbeda sekali, ketika kami datang ke sana, itu kan memang luar biasa support dari supporter Irak kepada kami. Dan beberapa hal yang menjadi catatan cukup menarik buat kami di tim itu juga kami catat di sini. Sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan Irak, apa yang akan kita lakukan itu sudah tahu gitu. Jadi prinsipnya melawan Irak itu karena ini home, ya semangatnya memang harus semangat kita menang begitu. Tidak ada semangat draw, seperti itu. Oke, ditambah lagi Coach Sinteyo memilih nama Malik Rizaldi untuk ikut memperkuat squad kita. Ada alasan khusus tidak memilih sosok Malik Rizaldi ini? Ya, jadi begini, kita ini kan bisa tahu buah daripada liga yang ada di kita dan kita masing-masing, masing-masing klub yang berlagak itu kan tentu kami ini selalu menganalisa dan melihat kualitas daripada para pemain yang ada di liga kita. Terutama yang lokal. Sehingga ketika ada yang muncul dengan kualitas yang cukup bagus, mencolok, tentu pasti akan dipanggil sama Sintayong. Maka hal ini kan bisa memantik reaksi, memotivasi para pemain supaya ya bisa, untuk bisa dipanggil oleh Sintayong, oleh timnas ya, seperti itu. Penegasan juga ini, karena pertandingan melawan Irak dan Filipina ini sudah semakin dekat, kita masuk bulan Juni, adakah hal-hal khusus yang jadi concern juga, Pak Sumarjo, untuk timnas kita? Baik, fokusnya kita satu adalah bagaimana kita meningkatkan fisik ya, dan itu sudah dilakukan oleh Sintayong sejak tanggal 28, kita mulai latihan sampai dengan hari ini, itu fokusnya. Dan yang kedua, strategi, bagaimana kita sudah tahu bagaimana strategi Irak selama ini yang dimainkan, dan itulah bagian daripada concern-concern kita, sehingga apa yang diharapkan, karena itu tadi dari awal semangatnya kita kepengen menang, kepengen membalas, ya itu tadi yang kita fokus dan concern kita untuk bisa mengalahkan Irak. Doa terbaik tentunya untuk timnas kita bisa berlagak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pak Sumarjo, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami untuk kesempatan kali ini, saya selalu nunggu Anda ya Pak ya, selamat sore.